Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Bahan utama kita hari ini adalah timun Saya gunakan sebanyak 3 buah Ini sebelum kita kupas kulitnya Harus kita cuci bersih dulu ya Nah untuk ujungnya juga tidak lupa Harus kita potong Untuk mengupas kulitnya ini kita gak kupas semuanya Melainkan kita bikin kayak zebra gitu ya Belang-belang Nah seperti ini Jadi ada yang gak berkulit dan ada yang berkulit Oke untuk kedua buahnya akan saya lanjut mengupasnya ya teman-teman Nah Nah ini dia hasilnya Setelah kita kupas 3 buah timunnya Kemudian saya ambil 1 alas talenan Untuk bentuk olahan timunnya Sebenarnya sesuai selera aja Tapi kalau kamu mau ikutin cara saya juga boleh Agar nanti hasilnya tuh lebih maksimal Dan bentuknya juga akan cantik Nah ini pertama-tama Kita belah dulu menjadi 2 Kemudian bagian tengahnya juga kita potong Atau kita belah Jadi nanti dapatnya banyak banget ya teman-teman Dan ini ukuran timunnya lumayan besar Nah ini bisa kita gunakan bijinya Kalau kamu gak mau gunakan bijinya juga boleh dibuang Tapi sayang ya bijinya ini juga segar dan juga enak Nah ini kita potong serum seperti ini Agar lebih tampak Jadi nanti hasilnya juga semakin cantik ya Jadi nanti olahan timun yang kita masak ini Selain rasanya enak Tampilannya juga menarik dan cantik Oke ini udah selesai semuanya Kemudian saya menggunakan bawang putih Sebanyak 3 siung ukuran lumayan besar Untuk kita jadikan bumbunya Atau bumbu iris Nah ini kita potong-potong atau kita iris Lumayan besar ya Dan serum memanjang agar nanti lebih tampak Dan tidak lupa juga Saya menggunakan bawang merah Ini kita bisa gunakan 5-7 siung Semakin banyak juga semakin enak Sama ini juga kita potong tipis-tipis Kita potong serong agar dia lebih tampak nantinya ketika dimasak Selanjutnya saya ambil 1 mangkuk kecil Kita gunakan telur ayam Saya gunakan sebanyak 2 butir telur ya Ukuran sedang Nah tidak lupa saya tambahkan sedikit kaldu ayam Ini sekitar setengah sendok teh Agar telurnya itu gak tawar Alias nanti rasanya gurih Oke ini telurnya udah selesai Kemudian kita geser dulu sebentar Kita akan membuat bumbu halusnya atau rahasia Agar nanti menu timun dan telur ini sangat lezat Kita gunakan ulekan Kemudian disini saya menggunakan cabai merah friting Ini sebanyak 8 buah Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Yang ukuran besar itu cukup 4 buah aja ya Nah ini saya juga menggunakan terasi udang Ini wajib digunakan ya Kalau mau rasanya benar-benar enak dan aromanya itu khas Tapi kalau kamu misalnya gak suka juga gak apa-apa Nah ini saya tambahkan lagi Kaldu ayam sekitar setengah sendok teh Kemudian kita ulek Kita tumbuh Gak usah sampai terlalu halus ya teman-teman Jadi biarkan masih nampak lembaran-lembaran cabainya Nah seperti ini Nah tidak lupa saya tambahkan lagi rencahnya Yaitu ikan teri Ini udah kita cuci bersih ikan terinya Kemudian kita tumbuk lagi Ini gak perlu sampai halus Yang penting ketiga bahan ini menyatu Nah jika udah seperti ini Jadi udah cukup ya teman-teman Ikan terinya juga gak usah sampai terlalu halus Jadi nanti rencahnya tetap tampak Sekarang kita lanjut pemasak Saya gunakan wajan Kemudian saya tambahkan minyak goreng Untuk minyak gorengnya kita gunakan agak banyak ya Kemudian kita biarkan dulu Sampai minyak gorengnya agak panas Nah udah mendidih Udah panas Langsung kita masukkan Potongan bawang putih dan bawang merah Kita tumis dulu bawangnya Sampai layu dan aromanya tercium harum ya teman-teman Nah ini bawangnya udah harum Barulah selanjutnya kita masukkan tadi Bumbu ulekannya Yang bikin nanti masakan timun ini enak banget Dan aromanya sangat harum Nah ini kita masak sampai Ikan terinya juga matang ya Cabainya juga Sampai aromanya itu benar-benar keluar Aromat rasi, bawang dan juga ikan terinya Nah jika udah setengah matang seperti ini Kita kasih space atau tempat Untuk kita masukkan telur Nah telur ini Kita masak dulu tersendiri Jadi di bagian samping Sebelah kiri kita masak dulu Sampai telurnya itu udah berbentuk Kayak orak-arik ya teman-teman Nah ini Jika dia mulai udah berbentuk Nah seperti ini Barulah selanjutnya Boleh kita satukan tadi Dengan bumbu-bumbu Seperti cabai, bawang putih, bawang merah Terasi dan juga ikan teri Nah ini kita masak sampai telurnya itu kering ya teman-teman Jadi nanti dia gak mudah hancur Dan sensasi lauknya itu lebih terasa Nah ini kita biarkan dulu Sampai telurnya kering Kalau misal masih ada potongan-potongan telur yang besar Boleh kita potong Agar dia gak terlalu besar ya Oke Nah karena ini gak pedas Saya tambahkan cabai rawit Tapi cabai rawitnya gak kita potong Kita biarkan aja masih bulat seperti ini Jadi nanti kalau yang senang pedas bisa mengambil bagian cabai rawitnya Kalau misal anak-anak Mereka tetap bisa makan ini kok Karena sebenarnya bumbu halusnya tadi itu gak terlalu pedas Kita cuma menggunakan cabai keriting ya Nah jika udah seperti ini Telurnya udah kering Barulah selanjutnya kita masukkan tadi Potongan-potongan timun Nah ini kita aduk Kalau teman-teman ngerasa potongan ini terlalu besar Kamu bisa bentuk menjadi potong yang lebih kecil ya Sesuai selera aja Nah ini kita gaulkan Ini masih kering banget Yang penting kita satukan dulu Antara timun dan juga rencah-rencahnya Serta bumbu-bumbunya Jadi timun itu Selain kita bikin lalapan Minuman juga enak banget kok Kita masak penuh seperti ini Nah karena ini masih kering banget Kita pingin lembutin dulu timunnya Jadi dia gak keras Kita tambahkan sedikit air Nah ini sekitar 50 ml aja Tapi kalau kamu pingin menunya berkuai Ini bisa ditambahkan air lebih banyak lagi Yang penting nanti untuk penyedap rasanya Tetap ditambahkan lebih ya Nah agar semakin lezah Disini saya tambahkan sauri saus tiram Jadi nanti nuansa siputnya berasa Walaupun ini kita gak pakai siput sama sekali Saya gunakan sebanyak 2 sendok makan Kalau kamu gak punya Juga gak apa-apa Gak pakai Tapi kalau mau lebih enak Kita bisa tambahkan ini ya Nah ini kita masak dulu sebentar Dan ini karena kering Saya tidak tambahkan lagi Kaldu, garam, ataupun micin ya Karena saus tiram itu Udah mencakup semua rasa Nah ini kita mau lembutkan sebentar Saya tutup dulu Kita masak sekitar 2 menitan Oke kemudian kita buka Nah ini Udah lumayan lembut ya Untuk timunnya Jadi enak kalau kita makan Dia agak keras lagi Dan berasa timunnya itu dimasak Dan untuk menu masakan ini Kamu gak cuma bisa gunain timun Tapi kamu juga bisa gunakan labu perenggi Labu siam Ataupun labu air Nah ini kalau udah seperti ini Kita boleh matikan api kompornya Kemudian kita salin ke dalam wadah Bisa dalam piring sajin atau mangkok Hidangan lezat kita sudah siap Ini kita cukup makan dengan nasi hangat Masya Allah udah enak banget teman-teman Gak perlu lauk lain lagi Rasanya sangat enak Arumannya harum Cara bikinnya muda Dan modalnya murah meriah Ini bisa jadi menu sarapan kamu Makan siang ataupun makan malam Kamu wajib cobain di rumah Dan ini gak pedas ya Jadi anak-anak kecil di rumah Tetap bisa makannya Untuk yang senang pedas Tinggal diambil aja Bagian cabai rawitnya Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih banyak ya Jangan lupa cobain di rumah Dan jangan lupa bantu dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Like, komen, dan share video ini Salam dari saya Nada Rafika Tiwi Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton